Putri Titian merupakan salah satu artis tanah air yang namanya melejit lewat sinetron jungkir balik dunia sisi ternyata merupakan artis kelahiran Palembang. Meski sudah berumur 26 tahun, banyak yang mengira bahwa dia masih berusia belasan tahun karena wajahnya yang dikenal awet muda. Putri Titian yang sudah melepas masa lajangnya pada 21 Mei 2016 lalu, dinikahi oleh aktor junior Liam. Akad dan resepsi pernikahannya diselenggarakan di Museum Bank Indonesia dengan tetap memakai pakaian adat Palembang. Hasil dari pernikahannya, Tian telah melahirkan bayi laki-laki pada 25 Maret 2017 silam. Putra pertama mereka diberi nama Theodore Iori Liam. Setelah sibuk dengan perannya sebagai ibu rumah tangga, Tian masih kerap tampil di berbagai acara televisi. Dilansir akun Instagramnya, Tian kerap membagikan foto dirinya bersama suami dan anaknya. Tian juga aktif membagikan cerita nostalgianya bersama junior. Nah, baru-baru ini Tian memposting foto dirinya dengan junior saat baru menikah. Udah lama gak post foto bareng Yu Yun. Ini foto sederhana, tapi banyak banget ceritanya. Ini baru bangun pagi belum mandi, masing-masing masih pake baju bobo, aku pake baju Yun dan boksernya dia. Ini baru-baru banget habis nikah, paling sebulanan habis nikah, tulis Tian. Di foto tersebut, terlihat Tian tersenyum sambil memeluk boneka Snoopy. Sementara junior dengan ekspresi datar memeluk boneka Teddy. Fotonya di kamarnya Yun waktu masih single. Kelihatan dari kasurnya yang single si Z. Iya hampir dua bulan kita bobo di kasur single B2, bareng sama satu guling dan dua boneka. Ted itu anak Yun, Snoopy itu anak aku. Kebayanglah ya gimana itu bagi-bagi spesnya hahaha. Lanjutnya. Ternyata foto ini diambil waktu Tian dan junior mau pindahan rumah. Pagi itu kita mau pindahan, jadi barang-barang yang ada di kamar Yun mau di packing semua termasuk kasur bantal guling Snoopy Ted selimut keset semua-semua mau di packing. Jadi buat kenang-kenangan aku minta fotoin Mba Siti deh. Jadi kangen bobo si kasur single empet empetan sama Yu Yun, Ted dan Snoopy. Tulisnya lagi. Meski telah menjadi ibu satu anak, putri Titian hingga kini masih dibilang awet muda. Terlebih lagi saat ia berpose bersama anaknya, banyak warganet yang berkata bahwa seperti kakak dan adik. Nah, melihat postingan Tian terbaru ini. Warganet dibuat salfok oleh ekspresi pasangan suami-istri ini. Tak sedikit warganet yang berkomentar bahwa pasangan ini sangat manis dan imut. Putri Titian merupakan salah satu artis tanah.